Puncak Waisak 2567 Budis Era atau 2023 di Mahavihara Mojopahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Rangkaian Hari Raya Waisak dimulai dengan Pradasina yakni mengelilingi Mahavihara dan memandikan rupang buddha kecil sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tradisi Pradasina, umat buddhis berjalan mengelilingi rupang atau patung buddha tidur hingga menuju ke rumah utama di dalam Mahavihara tersebut. Pradasina ini merupakan rangkaian sebelum puncak Waisak pada minggu 4 Juni sekitar pukul 10.41 menit, 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan, pusat Waisak di Indonesia di Candi Borobudur dengan tema Waisak tahun ini adalah harmonis masyarakatnya, tentram negaranya. Dalam peringatan Waisak di Mahavihara Mojopahit juga turut dihadiri Bupati Mojokerto, Ikhvina Fahmawati. Saya hadir di sini sebagai pemerintah daerah yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang merayakan dari raya Waisak. Dan kemudian tadi kami sampaikan ucapan selamat merayakan dan kemudian setuju dengan tema yang diusul bahwa tema Waisak 1567. Jujur di seera ini adalah harapannya seluruh umat buddha ini bisa mengaktualisasikan ajaran-jaran muda dharma dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian secara universalnya. Semangat Waisak 2023 ini diharapkan bisa memperkuatkan kesatuan-kesatuan bangsa Indonesia dan perdamaian dunia. Ibu, pesan terhadap umat buddha yang ada di Kapubatan Mojokerto, apa nantinya untuk menjaga? Nah, secara umum sajalah kita semuanya hidup bersama berdampingan saling menghormati. Dan tentu apabila masing-masing memperagama, teman-teman buddha ini betul-betul mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran muda dharma dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin di kedamaian, ketendraman, menghormati, menghormati, menunggu kita semuanya akan bisa terwujud dan kemudian sama-sama kita bisa mengupayakan kemajuan bangsa dan darah. Acara Waisak tahun ini di Marabihara Guasopadigi merupakan satu oportunitas setiap tahun diadakan yang dimana jatuh pada hari ini, yaitu pada 4 Juli tahun 2023 dan hari ini. Harapan? Tujuan dari hari Waisak ini juga adalah memperingati tiga peristiwa agung, yaitu kelahiran Waisak Waisak, pencapaian peranakku Sang Mertapa Waisak, dan paritibananya Sang Buddha Waisak terutama. Di sini ada berapa umat buddhist Pak yang melakukan pasyat Waisak di sini? Untuk umat buddhist Pak yang sendiri sangat banyak ya, bukan sekitar satu daerah, tapi juga ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jombang, bahkan juga ada yang dari luar negeri. Jadi tidak terbatas dengan lingkup Mertekartoto-Turaulang, tapi dari berbagai daerah seperti itu. Pak, harapan pada Waisak kali ini apa? Ya harapan kita Waisak untuk tahun ini ya, semoga saja keadaan bangsa kita selalu damai dan sejahtera, dan semuanya bisa saling menjaga kelompokan antar bersama peragama. Lalu untuk tema Waisak saat ini itu? Kalau tema Waisak yang sudah diberikan dari pusat, yaitu Sang Merti Indonesia, yaitu Harmonis Masyarakat Damai Negaranya. Nama lengkap Bante? Ya, nama saya Bante Nyanamoka Stawira. Tadi setelah rangkaian apa saja sih Pak, terkait Waisak di Mahawi Aramocopan, ini rangkaian pertama apa dan sampai terakhirnya apa? Tadi acara pertama kita, yaitu pertama kali kita buka dulu dengan paradiksina. Paradiksina itu, paradiksina itu mengitari wihara sebanyak satu kali. Kemudian itu dimana semua umat dengan mengadu wawah bunga setelah malam dan tiga batang lilim dan tiga batang lupa, itu mengitari wihara sebanyak satu kali, merupakan arti simbol kemah matang. Nah setelah itu kita lanjutkan lagi dengan pembacaan doa-doa suci, dan setelah itu kita juga membacakan pesan Waisak, dan setelah itu dilanjutkan lagi meditasi menjelang detik-detik Waisak. Dan pada akhirnya selesailah pada sekarang. Puncak Waisak tadi pukul berapa Pak? Pukul 10 lewat 41 menit 19 detik. Nah setelah perayaan Waisak disini nantinya akan dilanjutkan lagi atau hanya ini untuk puncaknya Pak? Ini adalah yang puncak ya. Nah dia akan mungkin dilanjutkan lagi dengan Dharma Shanti. Dan Dharma Shanti itu biasanya kebanyakan di wihara masing-masing. Tapi kalau ini dia nasionalnya. Di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia. Terima kasih telah menonton!